Halo, Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi satu dari fasilitas yang ada di Google, khususnya yang ada di smartphone kita, khususnya kan kita rata-rata kan sudah memiliki Android ya, sudah memiliki smartphone entah itu Android ataupun iPhone. Tapi untuk kali ini kita akan memaksimalkan salah satu smartphone kita yaitu di Android. Nah, teman-teman yang memakai Android tentunya kan pasti kan sudah menggunakan secara familiar Google ya, tapi dari Google ini ternyata ada banyak sekali fitur-fitur yang sebenarnya kita bisa memanfaatkan dengan maksimal, tapi kita mungkin ada yang belum bisa. Nah, satu dari fasilitas Google yang sangat bagus di sini adalah Google Assistant. Nah, kalau di luar negeri Google Assistant ini sudah sangat, apa ya, orang-orang menggunakan Google Assistant ini sudah sangat optimal gitu ya, apa-apa menggunakan Google Assistant, tapi di Indonesia mungkin masih belum begitu banyak yang menggunakan Google Assistant. Oke, Google Assistant ini intinya dia bisa berfungsi untuk membantu kita mencari apa-apa yang dibutuhkan, yang kita butuhkan. Kita tinggal membunyikan atau kita tinggal mengucapkan sesuatu di dalam handphone kita, maka Google Assistant akan membantu untuk mencarikan. Misalnya, kita ingin melihat cuaca hari ini, atau kita ingin mengetahui apa ya, berita terbaru yang sedang viral, atau mungkin kita ingin segedar membuka WhatsApp tanpa harus kita mencari-cari menu yang ada di situ, kita tinggal mengucapkan membuka alarm, atau membuka WhatsApp, atau membuka alarm, atau yang lainnya kita bisa menggunakan Google Assistant. Nah, satu lagi, Google Assistant ini biasanya tergantung dengan bahasa. Nah, dari bahasa yang digunakan pada saat settingan di handphone kita itu yang menentukan dia akan melayani dengan bahasa apa. Kalau kita men-setting dengan HP kita itu dengan bahasa Indonesia, maka Google Assistant akan melayani kita dengan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kalau kita menggunakan bahasa Inggris juga, Google Assistant akan melayani dengan bahasa Inggris. Oke, kita coba dulu ya. Pertama-tama, ini saya langsung masuk ke mode HP ya. Ini saya masuk ke handphone saya, teman-teman bisa melihat di layar. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk ke Google Assistant, maka kita harus pastikan bahwa Google Assistant itu sudah terinstall di HP kita. Kalau tidak, kita bisa mencari melalui Play Store, kemudian kita cari Google Assistant seperti ini. Nah, kalau belum terinstall, kita bisa langsung klik install seperti ini. Nah, kita tunggu beberapa saat, ini tidak lama ya. Nah, oke. Kalau sudah, ini kita klik open seperti ini. Nah, maka di sini langsung ada informasi atau langsung ada menu. Menu seperti ini ya. Nah, di sini kan ada tombol mikrofon ya. Mikrofon ini adalah berfungsi untuk kita membunyikan keinginan kita atau kita ingin melakukan permintaan apa terhadap Google Assistant. Nah, misalnya, kalau kita ingin mengatakan sesuatu, kita ingin melihat cuaca hari ini. Nah, satu lagi karena posisi HP saya ini adalah tersetting bahasa Inggris, jadi saya harus mengucapkan pertanyaan dengan bahasa Inggris. Misalnya ya, ini harus kita klik tombol ini, tombol mikrofon, kemudian kita klik begini. Open the weather. Nah, ini, jadi kalau saya ketikkan open the weather, maka Google Assistant akan memberikan informasi cuaca atau suhu udara yang ada di tempat saya gitu ya, memberikan rekomendasi seperti ini. Misalnya, saya ingin membuka WhatsApp saya, saya tinggal klik begini. Open my WhatsApp. Opening WhatsApp. Nah, seperti ini ya. Jadi, sangat-sangat bermanfaat ya, kita bisa membuka WhatsApp dengan bantuan Google Assistant. Kemudian, saya coba lagi. Open my alarm. Here you go. Nah, ini kan. Ketika saya klik open my alarm, saya minta ada Google Assistant membuka aplikasi alarm, dia juga akan membantu membuka alarm. Misalnya, saya ingin mencari pencarian dari artikel gitu ya, di dalam Google. Please open the Google search. Opening Google. Nah, gini kan, bisa. Jadi, misalnya saya ingin mencari informasi di sini ya, kita tinggal klik-klik saja gitu ya, membuka Googlenya. Kemudian, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas yang lain. Jadi, misalnya, saya buka lagi ya. Misalnya, gini. Saya ingin memasak misalnya ya, kemudian saya tidak tahu resepnya atau bagaimana. Saya juga bisa meminta bantuan ke Google Assistant ini, misalnya begini. Please help me to cook. I like reading recipes. They can be suspenseful. Nah, ini. Jadi, gini. Salah satu menariknya di Google Assistant ini, ketika ada perintah di mana perintah tersebut tidak bisa dia penuhi, maka Google Assistant itu selalu ada alasan. Seperti ini. Saya minta tolong untuk memasak kan tidak mungkin. Maka dia menjawab, I like reading recipes that can be suspenseful. Nah, jadi dia memberikan alternatif untuk memberikan resep. Misalnya, saya buat begini ya. Please find me the recipe. These are the top results. Nah, karena saya tadi salah mengeja ya, karena saya mengucapkan resep itu keliru dengan apa? Nota, jadi dia memberikan resep, bukan resepi. Saya coba ya. Please find me my recipe. To search for food recipes, you can say something like, find shrimp recipes, or how to make banana bread. Mengasihkan kan? Nah, itu. Jadi, misalnya saya ingin membuka YouTube. Please open my YouTube. Opening YT Studio. Seperti ini. Jadi, apapun kita bisa meminta ke Google Assistant ini ya. Nah, misalnya, apalagi ya, yang biasa. Oh, gini. Misalnya, saya ingin membuka Google Schooler. Bisa saja langsung begini. Please open my Google Schooler. This is from Google. Nah, karena ini ejaannya salah, jadi Google membacanya cooler, bukan schooler. Saya coba lagi. Please open my Google Schooler. I found this on Google. Nah, ini salah satunya kalau kita salah mengeja gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu lagi. Misalnya, saya ingin mencari artikel. Please find me gamification article. Here are some results from a search. Hmm, gini kan. Jadi, kalau misalnya kita ingin membuka artikel atau apa yang berhubungan dengan kita, kita tinggal meng-inputkan, atau kita tinggal membunyikan suara, atau kita menyampaikan saja informasi yang ingin kita ketahui melalui Google Assistant ini gitu ya. Nah, di sini juga disediakan ada rekomendasi seperti ini. Nah, kalau dilihat, di sini kan ada gamification article, artikel about gamification, what can you do, dan seterusnya. Ini bisa kita klik saja. Misalnya, What's the weather like? Nah, kita bisa klik begini. Currently, in Tegal Gondo, it's 27 degrees with rain. Today, there will be thunderstorms, with a forecasted high of 27 and a low of 21. Lengkap sekali ya. Due to the current humidity, it feels like it's 31. Nah, misalnya, how much will it rain? Saya coba klik. It will rain approximately 15.2 millimeters in Tegal Gondo today. Ya, seperti itu ya. Apalagi ya, yang biasanya kita butuhkan itu, saya coba misalnya, oh, saya ingin membuka posisinya seperti ini misalnya. Posisinya, misalnya, begini. Nah, misalnya, posisinya di menu seperti ini. Sementara saya ingin menghidupkan Google Assistant. Kita tinggal klik di bagian sini. Klik begini, kemudian, nah, seperti ini. Kemudian, kita bisa ketikan sesuatu di sini ya. Kita bisa ketikan sesuatu di sini, misalnya, saya ingin membuka email gitu ya. Please open my email. Here's the email that I found. Jadi, ini ada pilihan ya, untuk email. Jadi, dia tidak bisa langsung ke aplikasi. Sedangkan di sini juga ada pilihan, misalnya, my email from Fitri Marissa, my email from MyRTAPSchooler, dan seterusnya. Kita tinggal klik saja di sini. Klik. Here's the email that I found. Seperti ini ya. Sekarang, misalnya, saya ingin membuka gallery. Posisinya seperti ini. Nah, kita tinggal klik seperti tadi. Di sini. Digeser dikit. Sorry. Nah, seperti ini. Please open my gallery. Opening gallery. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa langsung open gallery lewat sini. Nah, kemudian, apalagi ya. Misalnya, saya ingin membuka musik. Saya ingin menghidupkan musik. Apa? Mencari file-file musik gitu ya. Please open my music. Opening, play music. Nah, ini ya. Langsung diberi pilihan gitu ya. Nah, semuanya bisa. Asalkan sudah ada di sini gitu ya. Yang bisa dijangkau oleh Google Assistant. Nah, jadi teman-teman, dari smartphone kita, sebenarnya kita itu bisa mengeksplore banyak. Jadi, dengan Google Assistant ini, kita memungkinkan sekali untuk bisa, apa ya, memudahkan ya, bahwa smartphone ini memang benar-benar smart yang bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kalau video ini bermanfaat, silakan di-share. Sebanyak-banyaknya, silakan like dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum.